Intro Saya yakin itulah dipakai di Bakam Magung alasan beringkankan Kalau perbuatannya itu dari segi putusan Bakam Magung diakui total gak beda dengan apa yang sudah diputus oleh pengadilan Tapi mungkin kemungkinan besar itu karena alasan beringkankan Misalnya dia berapa tahun berjasa sebagai polisi perbuatan-perbuatan apa, jabatan apa, itu pasti itu Dari situ doang karena perbuatan pembunuhan berencananya itu tetap terbukti Karena terbukti, gak dipersoalkan soal itu, pasti karena alasan beringkankan Jadi Abang, secara praktisi hukum gimana nih Pak Kriat? Ini adil atau gimana untuk Kriat? Sebenarnya banyak kelemahan dari putusan Sambo itu Contohnya, dia itu kan dihukum lebih berat gara-gara dianggap merusak sistem elektronik Yaitu CCTV Padahal CCTV bukan sistem elektronik Sistem elektronik adalah suatu sistem di mana dia memancarkan siaran-siaran Misalnya sistem elektronik bursa Kalau CCTV itu adalah benda mati, itu hanya benda doang Hakim di pengadilan negeri sampai mahkamah agung Salah menerapkan undang-undang ITE Atas menghilangkan CCTV Harusnya yang berlaku bukan undang-undang ITE Yang ancamannya 10 tahun Harusnya yang berlaku adalah KUH pidana Pasal 221 yang ancamannya cuma 9 bulan Kalau itu diterapkan, maka hukuman Sambo akan jauh berkurang Ya memang banyak yang kecewa Tapi mereka hanya melihat dari aspek perbuatan itu Tapi kalau murni dari segi hukum Itu banyak kelemahan yaitu putusan terhadap Sambo Cuma game over Artinya apa? Hukuman mati sudah tidak mungkin Karena jaksa tidak boleh PK Yang boleh PK adalah Sambo Malah Sambo masih ada kesempatan sekali lagi untuk PK Dimana putusannya bisa dikuatkan putusan seumur hidup atau dikurangi Untuk naik sudah tidak bisa Kalau Sambo naik, kalau Sambo PK Putusan PK tidak boleh melebihi putusan kasasi Itu di undang-undang itu Pasal 266 Artinya undang-undang KUH yang baru ini gimana? Itu nanti, itu lain lagi Di pasal yang sekarang Pasal 266 Yang berhak mengajukan PK itu hanya terdaku atau keluarganya Artinya jaksa tidak berhak PK Jadi Jaksa sudah tidak bisa minta lagi agar Putusan kasasi Diajukan PK agar kembali ke hukuman mati Yang berhak PK hanya Sambo Sambo nggak mungkin minta hukuman mati kan Berarti dia pasti minta lebih rendah Jadi Sambo masih ada kemungkinan Turun kalau dia memenangkan PK Tapi Untuk hukuman mati sudah tertutup Sudah nggak mungkin, sudah selesai Ini kan hukumannya dia seumur hidup Iya, seumur hidup bisa berkurang menjadi Entah 20 tahun atau tidak Itu bisa Oh bisa Dengan PK ya Bang? PK Kan kalau PK kan anything possible Cuma di undang-undang disebutkan PK Yang diajukan oleh terdakwa Tidak boleh putusan PK Melebihi Putusan kasasi Nggak boleh lebih berat Mungkin nggak Bang bisa keluar sama kayak Putri generasi dari 10 tahun nanti Bang Saya udah bilang Putusan PK tidak boleh melebihi Tapi mengurangi boleh Ya kita nggak tahu Tapi itu kan Bebaran kan Semua pun Putri generasi itu sudah nggak boleh lagi naik di atas 10 tahun Semua yang sudah dipunis di kasasi Kalau mengajukan PK Maka hakim PK tidak boleh mempunis lebih tinggi dari putusan kasasi Ngerti nggak Itu sebenarnya alasan Ya kita nggak tahu alasannya Orang putusannya belum keluar Saya lini nanya Tapi Tidik-tidikah untuk PK atau gimana Ya kalau saya jadi Sambo Atau putri Ya pasti PK dong Kan nggak mungkin naik Turun mungkin Walaupun PK itu ditolak Iya saya udah bilang Putusan PK Tidak boleh melebihi Karena putusan PK itu kan untuk meminta keringanan Tidak boleh melebihi putusan kasasi Tapi melebihi kecil boleh Sementara jaksa tidak boleh PK Gitu loh Jadi Kemungkinannya hanya dua Dan Tetap hukuman seumur hidup Atau Berkurang Menjadi Hitungan tahun Jadi Jika peraturan KUHAP yang baru berlaku Bisa lebih berkurang dong Itu lain lagi Itu lain Itu nggak ada kaitan Nggak ada kaitan Nggak ada kaitannya ya Nanti kalau dia dihukum seumur hidup Dengan KUHAP bidana yang baru berlaku Dia bisa minta Keringanan Kalau sudah berkelakuan baik Kalau nggak salah 15 tahun Itu beda lagi aturannya Kalau dari segi Kalau dari segi hukum Memang Hukuman mati dan seumur hidup berat Karena Salah penerapan juga undang-undang IT Mengenai menghilangkan barang bukti Harusnya yang berlaku adalah pasal 221 Yang cuma Untuk menghilangkan barang bukti Cuma 9 bulan Sementara Hakim memakai Undang-undang IT Yang 10 tahun Makanya lebih berat Dari segi Rasa keadilan memang Semua rakyat menginginkan agar Dia dihukum berat Ya kita tunggulah Ya Ini aspek bukan lagi hasil Sudah aspek Psikologi Publik Dan aspek hukum murni Ya Terima kasih